Fungi 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 merupakan kelompok organisme eukaryotik yang membentuk reknum fungi. Fungi pada umumnya multiseluler atau bersalbanyak. Ciri-ciri fungi berbeda dengan organisme lainnya dalam hal struktur tubuh, sifat hidup, habitat, pertumbuhan, dan juga reproduksinya. Fungi terdiri dari kapang dan kamir. Kapang adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen dan pertumbuhannya pada makanan mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas. Kapang bereproduksi menggunakan spora. Dalam pertumbuhannya, kapang mula-mula berwarna putih, tetapi bila telah memproduksi spora, maka akan terbentuk berbagai warna tergantung jenis kapang yang tumbuh. Tujuan Praktikum Ada pun tujuan pada Praktikum kali ini adalah, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan mengidentifikasi kapang pada tempe, roti, dan juga nasi, serta dapat mengetahui bentuk morfologi kapang pada bahan secara langsung, dan juga mengetahui kapan tumbuhnya kapang pada bahan tersebut. Alat yang digunakan pada Praktikum kali ini adalah wadah. Bahan yang digunakan pada Praktikum ini adalah roti, tempe, dan nasi. Prosedur Praktikum Yang pertama-tama dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan untuk pengamatan, kemudian mengamati pertumbuhan kapang pada bahan setiap harinya, mengamati pertumbuhan kapang terjadi pada hari yang keberapa, dan kemudian memfoto bahan jika sudah terdapat kapang. Hasil pengamatan pada roti Roti dibiarkan selama 10 hari dengan keadaan wadah tertutup pada suhu ruang. Setelah 10 hari, ditemukan adanya kapang risoporus tolonifer, penicillium sp, dan aspergillus sp pada roti. Untuk yang pertama, kapang penicillium rekuantum mulai tumbuh pada hari keempat yang memiliki ciri-ciri makroskopis atau ciri-ciri yang dapat dilihat dengan mata telanjang, yaitu koloni berwarna hijau. Secara mikroskopis, penicillium rekuantum memiliki sel tunggal yang berkembang pada ujung sterigma yang tumbuh pada miselium bersekat. Kemudian kapang risoporus tolonifer mulai tumbuh pada hari ke-7. Ciri-ciri pada kapang ini, yaitu koloni berwarna hitam, memiliki sporangium yang bulat, dan hiva yang bersekat. Dan yang terakhir, kapang aspergillus flavus mulai tumbuh pada hari ke-10 dengan ciri-ciri memiliki koloni halus pendek dan tegak, memiliki hiva tidak bersekat, dan bentuk sporangium yang bulat. Baik, disini saya akan menjelaskan tentang tempe. Tempe dibiarkan selama 5 hari dengan keadaan wadah tidak tertuktu pada sumur ruang. Setelah hari ke-5, tempe mulai ditumbuhi kapang risopus oligosporus. Risopus oligosporus mulai tumbuh pada hari ke-3 dan memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih abu-abu, sporangium berbentuk bulat, dan memiliki bentuk hiva yang tidak bersekat. Risopus oligosporus merupakan kapang yang berasal dari film Zigomycota, yang berwarna putih sampai ke abu-abuan, dan jika dibiarkan lebih dari 72 jam dalam kondisi matang akan berubah menjadi hitam keabuan. Risopus oligosporus juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan senyawa antibakteri yang akan menghabit pertumbuhan beberapa jenis bakteri. Nasi dibiarkan selama 9 hari dengan keadaan wadah tertuktu pada sumur ruang. Setelah 9 hari ditemukan adanya kapang aspergillus orejaya pada nasi. Aspergillus orejaya mulai tumbuh pada hari ke-4 yang memiliki ciri-ciri berwarna putih dan memiliki hiva yang bersekap. Aspergillus orejaya merupakan jamun mikroskopis yang berasal dari divisi ascomikota yang memiliki ciri-ciri berdiri atas suatu lapisan kondidiover yang panjang-panjang yang berbaur dengan miselia aeril dan memiliki hiva berserta serta becalang. Kondidia muncul dari futsal atau miselium yang bekak dan berdinding tebal yang bawah setarik mata dan akan muncul kondidia membentuk rantai berwarna hijau, coklat, dan hitam. Aspergillus biasanya ditemukan pada makanan fermentasi. Namun, aspergillus juga ditemukan pada nasi dikarenakan kadar glukosa pada nasi cukup tinggi. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini yang pertama adalah kapang yang terdapat pada roti yang dibiarkan selama 10 hari dan dalam kondisi wadah tertutup pada suhu ruang adalah rhizopus tolonifer, penicillium sp, dan aspergillus sp. Rhizopus tolonifer memiliki koloni berwarna hitam dan memiliki sporangium yang bulat dan memiliki hiva bersekat. Penicillium memiliki koloni dengan warna hijau, sementara secara mikrokospis memiliki salah tunggal yang berkembang pada ujung strygma yang tumbuh pada misilium bersekat. Aspergillus fapus berwarna kehijauan. Yang kedua, tempe mengalami pertumbuhan kapang pada hari ketiga dan berdasarkan pengamatan diperoleh bahwa kapang yang tumbuh adalah kapang jenis Rhizopus olis gosporus. Rhizopus olis gosporus berwarna putih sampai ke abu-abuan serta saat dibiarkan lebih dari 72 jam warnanya akan berubah menjadi hitam ke abu-abuan. Pada nasi, ditemukan adanya jamur aspergillus orizae dan nasi yang dibiarkan selama 9 hari dan diberikan hari secukupnya. Aspergillus orizae termasuk ke dalam divisi Ascomicota yang memiliki ciri-ciri terdiri atas suatu lapisan kornidiofor yang panjang-panjang yang berbaur dengan miselia aere.